Halo teman-teman kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial sebelum tonton channel ini, ada baiknya teman-teman untuk salci tangan sehat bersih dan salci kesehatan, terus tajun channel ini di rumah saja nah berita datang dari produk smartphone android ternama yaitu Poco dilansir dari berita online dari suara.com Poco F3 GT segera meluncur fokus ke game penyelajahnya yaitu Xiaomi akan segera meluncurkan sebuah ponsel gaming hanyar bernama Poco F3 GT tabarnya gawe baru ini diluncurkan pada teriwulan ketika di India seperti dilansir dari CSM Arena Jumat tanggal 28 bulan 5 dari bulan 1 Poco F3 GT akan dipacu oleh berasal baru Mediatek Dimensity 1200 Informasi ini diperoleh dari sebuah video berdurasi 28 detik yang dunggah Poco India di Youtube Dalam video itu juga terlihat informasi yang mengatakan bahwa ponsel tersebut akan diluncurkan pada teriwulan ketika 2021 Diperkirakan Poco F3 GT akan tiba antara Juli sampai September 2021 Sayang Poco tak banyak mengubah informasi tentang jagoan barunya itu Tapi terlihat sekilas Poco F3 GT sangat mirip dengan Redmi K40 Gaming yang ditunjukkan pada April kemarin Diduga Poco F3 GT akan memiliki teknologi jaringan 5G Berlayar AMOLED Dengan memori hingga 256GB RAM-nya akan berkisar 8GB sampai 12GB Sementara kamera Poco F3 GT akan diperkuat oleh kamera utama 64MP Yang didukung oleh kamera ultrawide 8MP Dan kamera makro 2MP Kamera depannya sekuat 16MP Belum diketahui apakah Poco F3 GT juga akan diluncurkan di Indonesia atau tidak Di tanah air, suami baru saja meluncurkan Poco F3 pada April lalu Adapun Redmi K40 Gaming baru terceder di China Harga Poco F3 GT diperkirakan akan dibandol sekitar 350$ AS atau sekitar 5 juta rupiah Nah itu adalah berita yang datang dari produk sama Android ternama yaitu Poco Yaitu Poco F3 GT segera meluncur fokus ke game Nah terima kasih dalam toncel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Dan klik tombol loncengnya Agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya Dengan teknologi unboxing dalam tutorial Dan agar channel saya terus berkembang Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax